Meski disahkan penurunan suku bunga acuan semakin besar, Bank Indonesia tampaknya masih enggan untuk menurunkan BI Red. Meningkatnya gejolak di pasar keuangan global di awal tahun diperkirakan akan membuat Bank Indonesia menunda penurunan suku bunganya di bulan ini. Sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia di bulan-bulan sebelumnya, Bank Indonesia mengaku akan tetap berhati-hati untuk menurunkan suku bunganya. Adanya ancaman terjadinya krisis di pasar keuangan global di tahun ini akan menjadi alasan bagi Bank Indonesia untuk menunda penurunan BI Red di bulan ini. BI Red akan tetap berada di level 7,5 persen. Meski mengorbankan pertumbuhan, penurunan suku bunga acuan akan terus ditunda hingga gejolak di pasar keuangan global meredah.